Subdit 1 Indak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan pengungkapan tindak pidana di bidang kesehatan, pangan, perdagangan, dan perlindungan konsumen, berupa barang selendupan kosmetik, obat, dan barang ilegal lainnya. Para pelaku sengaja memasukkan barang selendupan yang memiliki nilai jual tinggi dari wilayah Malaysia melalui jalur tikus ke wilayah perbatasan di Indonesia. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono mengatakan, dari penyelendupan ini, untuk sekali pengiriman negara dirugikan sebanyak 17 miliar rupiah. Dari pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 4 orang tersangka dengan inisial PL, H, EK, dan AH. Terhadap keempat tersangka dikenakan pasal berlapis terkait undang-undang kesehatan, pangan, perdagangan, dan perlindungan konsumen. Perugian yang dihitung berdasarkan penghitungan teman-teman dari biaya cukai dan lain sebagainya, itu sepanjang 17 miliar, itu sekali mereka memasukkan barang. Kalau itu dimasukkan 4 kali dalam 1 bulan, itu bisa mencapai 68 miliar. Kalau kita kalikan setahun, itu bisa 818 miliar setiap setahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.